Halo teman-teman kita berjumpa kembali ya di kesempatan kali ini Selamat pagi saya ucapkan karena sekarang disini pagi teman-teman Waktu yang baik untuk memulai pekerjaan Semoga hari ini cuaca baik dan kita semuanya dilancarkan ya dalam segala aktivitas dan dimudahkan rejikinya Dan yang paling penting kita dan sisi rumah kita diberikan selalu kesehatan yang sesehat-sehatnya Amin Nah teman-teman di video kali ini ada mobil Avanza Veloz ya Ada keluhan dengan rem jadi kalau ditekan remnya diinjak itu dalam ya ambles Oke jadi langsung saja kita akan cari tahu apa masalahnya teman-teman ya Buat teman-teman yang mampir ke sini jangan lupa bantu subscribe layu di channel Dan kita akan terus berbagi hal-hal yang positif ya yang edukasi Oke teman-teman disini kondisi mobil ini semenjak ini keterangan dari pemilik mobil ya Jadi semenjak dia beli ya mobil ini Veloz ya belum pernah diperbaiki remnya sama sekali karena memang mobil juga jarang dipakai tidak intensnya setiap hari kantor enggak ya teman-teman Nah tapi disini belakangan ini sudah ada satu bingguan lah ya Dia memberikan informasi ya keluhannya Kalau diinjak remnya itu pedal rem ya kalau diinjak itu dalam ya teman-teman Jadi turun hampir mentok ke bawah ya Tetap ngerem masih bisa masih bisa ngerem cuman ke dalam Nah itu bahaya teman-teman ya Nah sekarang kita coba langsung cek ya kita lihat dulu seberapa dalam nih rem kalau kita injak ya Baru setelah itu kita akan analisa ya teman-teman Dan ini mobilnya metik ya bukan manual Nah ini kan seharusnya ya kalau kita menginjak pedal rem yang normal itu ya Kita nginjak sedikit aja kan tanpa pakai tenaga ya Hanya di kaki saja tenaga kita sedikit itu udah langsung ngerem kan ya Nah harusnya segini udah ngerem ya proses kerem udah jadi Tapi ini lihat ya teman-teman Dalam ya tuh ya Nah inilah masalahnya jadi kebetulan mobilnya mau keluar kota Jadi disuruh cek Nah kalau mobil teman-teman ada mengalami masalah seperti ini Coba ikuti video ini ya mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman Kalau pun misalnya kerusakannya berbeda ya tidak masalah Yang penting teman-teman yang awam dapat informasi ya Kita saling berbagi untuk edukasi buat teman-teman semuanya Oke langsung saja langkah yang pertama Ya kalau jenis mobil teman-teman sama ya Buka kap mesin, buka kap motor ya Kalau mobilnya sama Avanza, Senia, Rasterios itu ya misalnya ya Itu posisi rem, master remnya itu ada di sini ya teman-teman Nah ini ya, nah ini master rem atas ya yang kita sering sebut Nah di dalam sini kan ada tempat pengisian minyak rem Nah teman-teman buka ini penutupnya Ini awal ya untuk kita menganalisa mencari tahu apa masalahnya ya Buka tutupnya Terus lihat level minyak rem itu ada di batas mana tuh Minimal atau maksimal Atau sudah nggak ada sama sekali Jadi pastikan dulu ya kondisi minyak remnya ada atau tidak Nah kalau di sini setelah saya cek Ternyata ada nih minyak remnya Ada di batas maksimal Artinya Mobil ini ya sistem remnya Tidak mengalami kebocoran minyak rem Ya karena salah satu penyebab kenapa sampai rem itu turun Ambles atau nyeplos Itu karena terjadi kebocoran Bisa juga di seal master roda belakang Dua kiri kanan Ya atau bisa juga kebocoran pada selang fleksibel Bisa juga kebocoran pada master remnya sendiri Ya karena dalam master ini tuh ada karet sealnya Ya bisa dibuka dan bisa diganti Tapi ada juga yang patent Ya jadi rusak langsung diganti dengan yang baru Nah teman-teman Jadi kalau di situ Ya ada minyak remnya ini kan ya Di situ ada minyak rem masih penuh Ya kita kembali beralih ke sini ya Kita maksudnya kita ke ban ya Kita buka aja salah satu ban depan Kiri atau kanan ya Tujuannya apa? Untuk memastikan kondisi si kanvas remnya Nah ini juga bisa menjadi penyebab Ya kanvas rem ini kita pastikan Apakah dia masih tebal Atau memang sudah tipis? Nah ketika kita melihat seperti ini ya teman-teman Ini sebetulnya masih separuh Ya artinya Bisa saya simpulkan pada kanvas rem ya Tapi dengan catatan ya Kiri kanan harus sama seperti ini semua Karena kalau salah satu dia Sampai sudah kena pelat Itu pistonnya itu semakin maju kan Itu juga bisa menyebabkan rem itu sampai Nyeplos ke dalam Karena pistonnya sudah terlalu banyak Keluar ya teman-teman Nah kalau di sini teman-teman sudah Melihat bahwa kanvas rem itu habis Langsung diganti saja kanvas rem yang baru Kemudian setelah itu teman-teman Boleh melakukan kuras ya Kuras minyak rem Semuanya di kuras Sekalian teman-teman cek ya Ini namanya selang fleksibel Yang sudah saya sebut tadi di awal ya Kalau minyak rem berkurang Kalau ada kebasah ya Di selang fleksibel itu berarti Dari situlah sumber Kenapa sampai minyak rem itu berkurang Selanjutnya teman-teman coba ya Memeriksa kondisi hand rem ya Atau rem tangan Yang normal itu kan ditarik sedikit aja kan Sudah ngunci seperti ini ya Ini secara normal ya Kalau misalnya ditarik sudah tinggi sampai ke atas Jauh ya Itu bisa Kemungkinan kanvas rem belakang Sudah habis dan tipis Itu juga bisa mengakibatkan Pedal rem ini diinjak Dia akan turun ke dalam Karena Kondisi master rem Yang ada di setiap roda Piston itu mengejarnya terlalu jauh ya Teman-teman seperti itu Jadi di video ini Saya menjelaskan kepada teman-teman ya Untuk edukasi Jadi untuk teman-teman nanti Kalau sudah ketahui Teman-teman nanti bisa praktek di rumah ya Bagaimana Cara kita menganalisa Dan bisa melihat Dimana kerusakannya Nah teman-teman setelah itu Kalau misalnya kondisi Minyak rem masih ada Di depan masih ada Kampas rem masih bagus Tidak ada kerusakan yang lain Terlihat semuanya masih normal ya Selang fleksibel oke Kampas rem oke Bagian tromol oke Langkah selanjutnya Teman-teman bisa melakukan Pengurasan minyak rem ya Jadi minyak rem yang lama Kita ganti dengan minyak rem yang baru Karena bisa saja Sebelumnya belum pernah dikuras Jadi minyak rem itu kotor teman-teman Minyak remnya Dengan cara membuka nepel Nepel itu kita buka Kan kalau Avanza itu ada 4 nepel Nepel itu maksudnya untuk pembuangan Minyak rem ya Coba saya kasih contoh Nah disini kan tuh ada nepel Nah ini ya Ini buka pakai kunci 10 Ya kalau mobil jenis yang sama Pakai kunci 10 Ini kalau enggak kunci 10 Kunci 8 ya Umum itu ya Jadi bagian belakang itu pakai kunci 8 Depan pakai kunci 10 Nah nepel dibuka Kendorin cukup Masukin selang Selang water pass Kemudian kita Lakukan pengurasan minyak rem Itu dulu langkahnya ya Jadi sebelum kita putuskan Mengganti master rem Artinya kita mengganti Minyak rem yang lama Dengan minyak rem yang baru Jadi setiap lubang Nepelnya dibuka 4-4 belakang 2 Depan 2 dibuka Sambil dikocok Sambil diisi ya Jadi satu orang mengisi Dengan yang baru Satu orang lagi Memompak dari dalam Atau boleh juga Minyak rem yang lama Disedot dulu pakai selang Kemudian diisi Intinya pada saat Mulai proses pengurasan Ya Jangan sampai disini Itu sampai tekor Minyaknya nanti Akan kemasukan angin ya Nanti malah remnya itu nyemplos Kalau nanti hasilnya itu Sudah bagus Kembali normal Berarti masalah sudah selesai Tapi jika masih sama saja Berarti master rem ini Perlu diganti Dan saya sarankan Jangan diganti dengan yang Jangan ganti sealnya saja Karetnya saja Tapi ganti yang utuh Dan kalau teman-teman Punya mobil manual ya Ganti saja Yang punya mobil metik Master remnya Karena itu jelas Jauh lebih bagus Dan usahakan Beli barang yang original Jangan beli yang KW Karena master rem ini Nyawanya Kita yang nyopir di jalan Ya teman-teman Seperti itu Nah jadi kalau Beli-beli yang KW itu Risikonya pakai Berapa bulan Nanti dia rusak lagi Namanya juga KW kan ya Jadi usahakan Beli saja yang original Teman-teman bisa browsing Di Google Untuk mencari Referensi ya Untuk kita Membeli merek apa Yang cocok Kalaupun nomor 2 Ada yang referensikan Ada yang rekomendasikan Dipakai saja Nah teman-teman Jadi seperti itu saja Video saya kali ini Sedikit saya memberikan Penjelasan mengenai Soal rem mobil ya Mungkin ada yang kurang Penjelasan saya Nanti di lain waktu Kita akan bahas lagi ya Teman-teman Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Sudah menonton Buat teman-teman semuanya Salam sukses Semoga hari ini Semuanya dilancarkan ya Segala urusan teman-teman Semuanya Jangan lupa bantu subscribe Raya di channel Dan kita jumpa Di waktu yang berbeda Salam sukses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton